musik 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 selamat datang kembali bersama saya, Alvin Steven dan Mr. Dukun dan kita... musik 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 karena lagi ada drag, jadi yang turun tuh VEGA Z-R6 WHAT?! HAHAHAHAH BIT KANTOR HAHAHAHAH sayangnya udah paling semangat tuh VEGA Z-R6 iya, itu dia kemarin tuning aja udah sampe 3 bulan ha 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 tapi ga ada menemu karena settingannya settingannya tetep double tetep double jadi, pak, pelan-pelan pak pak, aduh aduh, kapan lagi ya disedirin jadi ini kita emang ngecer pagi karena kita langsung ke eventnya event drag akhirnya sebenernya gua ga tau sih event apa yang luas gua diundang sama pemanggap gua Bobby Mr. Ari Sebastian Ari Sebastian bukan itu bontar bukan, itu Ari itu Ari karena bontar juga ada disana nanti oh bontar juga datangnya jadi nanti bakal rame banget oke, ini kita tuh sebenernya kalo gua pengennya kasih tau kalian ya buat kalian kan pasti kan penontonnya kan bukan penonton dari Cirebon iya 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 murni, iya kan tapi dari se-Indonesialah bahkan di luar Indonesia juga kita say hello buat for your information jadi ini gua pengen ke Bandung ke Brigim gua pengen liput perwakilan dari kota Cirebon alias dari Cirebon City itu motor racingnya tuh seperti apa gitu betul bukan berarti motor racing yang ugal-ugalan di jalan ada bambang juga ya? ada bambang ecu juga ada korigor juga korigor juga datang perwakilan jadi ini mumpung lagi hot topic juga ada korigor di Cireboni ini kearifan Kak Cirebonan jadi kita emang udah kemarin tuh sedikitnya janjian kita meet up di Bandung dan kita yang akan expose abis-abisan kegiatan mereka di Bandung itu seperti apa gitu jadi gak sia-sia ya jadi gua juga disini menhargai mereka yang ibarat kan ngebawa nama Cirebon gitu loh jadi Cirebon punya perwakilan balap legal gitu kan ya kita harus expose gitu dan tentunya juga ini mudah-mudahan menjadi vlog yang edukatif banget sih jadi kalo ibaratkan kalian yang depan balap tolong balap di tempatnya bukan di jalan walaupun ya emang namanya orang kan ada pro dan kontra ya ada yang suka biaran ada yang suka balap langsung legal gitu tapi kalo kali ini kita bikin konten bener-bener pengen edukasi ya ibaratkan orang Cirebon tuh juga seenggaknya harus tau di Cirebon tuh ada tim balapnya tuh ada ya udah ada anak-anak balapnya dari mana aja nanti bengkelnya mana aja kita akan expose disana pembalapnya yang udah biasa turun juga nanti kita expose karena ada beberapa pembalap bukan dari hanya bengkel ecu gitu yang nantinya akan menggunakan merchandise dari kita jadi kita bener-bener tuh kayak ditipin oke image Cirebon kita support abis dan kayak gimana pun nanti hasilnya mau dia jadi juara yang kategori apa ya jadi balap juga menurut gue tuh bukan kayak the fastest gitu loh enggak tapi ada kelasnya ada bracket waktu ada bracket masalah FFA ya jadi CC gede gitu itu kuat-kuatan mesin dan alias cepet-cepetan detikan ada ada yang ngambil detikan juga ada nah itu perkelasesnya motornya sendiri gitu jadi disini bener-bener gue pengen nge-explore jauh lebih dalam soal balap guys karena berhubung gue sama Diki juga kan kemarin kita ngerakit motor balap tuh iya tapi emang bener-bener bukan untuk liaran kita disini pengennya street legal ya alias kita legal banget sih untuk balap race mudah-mudahan bang itu ada salah satu doa terpendam dari diri gue sih sebenernya gue pengen banget kayak punya tempat tuh entah ya gatau lah circuit lah buat tuh bisa ekspresiin hobi gue gitu karena menurut gue lintasan ya kayak balap gitu kalau di jalan gue gak endot banget sih gue takut ngelaka sama ngelakain orang ya panger itu itu dan doain aja guys dan tetep support terus channel kita nih mudah-mudahan juga subscriber lebih ya dari acara-acara seperti ini gue juga perkenalin ini Diki Abdel, gue Alvin ya kan mau kita kenalan dulu guys mudah-mudahan buat new subscriber mungkin new watch apa ya jadi audience kita yang baru gitu ya new audience new audience jadi kita say hi aja perkenalin ya kita dari Erti kita di Cerbon kita pengen bener-bener mengonten dan membuat konten tuh yang ibaratnya gak melulu soal mobilnya iya semua yang beroda lah ya semua yang beroda nanti suatu saat Diki bikin klub bajaj juga mungkin kita XMOS wah harus tuh itu e-band gue itu gue mau XMOS juga jadi gue gak mau yang ibaratnya nganak emasin mobil dan buat kalian juga yang penghobi mobil nonton di channel kita ini mudah-mudahan gak kecewa juga ya misalnya lu main mobil terus pengen eh lucu nih 2 tak main motor gitu kan mau bikin matic 2 tak mau gig jadi kita pengen bener-bener kita siar semua ya jadi apapun pengalaman kita punya apapun kesulitan kendala dan hasil kita pasti akan selalu sajikan buat kalian semua gitu guys oke oke mungkin ini kita agak sedikitnya ngantuk karena jujur pada tidur semua guys jadi udah tidur baru pas supir ya pas supir dan sama mas Dukun mas Dukun juga udah tidur jadi jadi kita mau tidur dulu ya gua di belakang sama Dukun berhubung ada orang yang ngetirin orang Semarang nanti gua orang penduk ngetirin jadi ya udah nanti tidur dulu sampai ketemu langsung di brief aja bye bye oke guys jadi kita sebelum Gerets Tour gua pengen ketemu sama hai 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 korigor ya iya kok suaranya ga berat nih kemarin lagi pasuk lagi pasuk ya ya oke jadi nanti motor yang kemarin yang kemarin diliput kalian boleh langsung kepoin instagramnya auraka jadi dia ternyata gua main motor juga ya rfk ini motor dikit bateri berat wooo air kick selamat menikmati selamat menikmati oke guys berhubung ini lagi istirahat siang dan tentunya kalau lihat tadi review nya seperti yang sebelum udah ditayangin mungkin yang bisa melanjuti perlawanan dari tinggi tani cerbon itu kemungkinan besar 2 motor jadi ada yang kelas 200 ya 200 sama yang metik KKTU gitu guys jadi nanti mungkin cuplikannya bakal ditunjukin lagi berhubung disini panas banget nih jadi gue lagi ngadem sama anak-anak ini ada siapa gerangan nah ini dia si legenda legenda apa nih jadi ini guys ada kodeholik nih cerbon pride juga jadi buat kalian yang pengen foto-foto motor, mobil, apapun itu yang pasti jangan makanan karena kalau foto makanan dia makan sendiri guys nah tuh lihat tuh dan tentunya di belakangnya ada si babang kori babang kori lagi makan nah Pak Kekok jauh-jauh dari Jakarta cuma pengen nyobain ketopraknya Bandung jadi gitu ceritanya ya dia kupatahunya tuh katanya Bandung tuh beda jadi dia nyamperin tuh dari Jakarta ke Bandung untuk makan doang tuh oke gimana nilainya 0-10 berapa? kalau sampai 10 87 87 kenapa harus 87? karena laper panas panas banget kan ini karena kalau 86 nanti masuk TV oke 86 nanti masuk TV apa tuh maksudnya 86 oh siap 86 sebenarnya sih bukan masuk TV ya mestinya masuk jeruji gak sih kalau kayak gitu jeruji mestinya guys oke jadi nih dilanjut lagi ada orang media babang docang ada disini yang katanya tadi kepanasan juga udah foto-foto dan gimana tadi hasilnya mas hai kodeholik mantap oke ya cerbon-cerbon gak malu-maluin ya kumpul semua nih disini jadi buat kalian mungkin ke depannya barangkali ke depan nanti mau ke Brigif bareng buat warga-warga Cerbon maupun luar Cerbon juga mungkin kita bisa next ke depannya bareng-bareng gitu guys tapi teruntuk wilayah Cerbon kalau kalian temen balap disini tempatnya jadi jangan ugal-ugalan di jalan gitu guys oke mungkin gue sama anak-anak lanjut makan dulu so sampai ketemu nanti di babak finalnya guys bye-bye selamat menikmati oke guys sekarang jam 3 belum beres banget sih tapi cuma kita mau cek in dulu Alvin gak cek in-cek in gila capek banget guys panas banget hari ini tapi beruntungnya udah pengakhir-akhir nih jadi kita udah beres selesai dan ditemani hujan guys gokil sih gila tadi gue sampe yang ibaratnya ngeliat finalnya itu wah teri juga licin banget sih jalan dan kebeneran gini kalau yang tadi gue liat dari wilayah Cerbon perwakilan Cerbon ya tadi dari Echu juga dari Aari juga dari Gilang apa mas Ragil sorry sorry mas Ragil Gil 25 itu tempat gue bikin rangka buat motor drag gue jadi trusted banget sampe dia juga ada ada orang ya tadi ya rambutnya yang panjang itu bukan yang ikal bukan keriting kalau keriting rambut kamu atau enggak sih Corrigor jadi gue tadi yang liat sih sejujur ya kalau yang masuk final itu ada di dua kelas jadi yang pertama itu Matic FFA sampai 250 cc frame standar ditambah lagi yang frame T guys jadi itu bener-bener kita koki banget juga ya tadi bisa mencetak angka yang seenggaknya tuh tidak malu-maluin orang Cerbon jadi gue ucapin congrats banget buat Om Bambang ya tadi udah cetak record juga congrats congrats tuh ya jadi udah bener-bener usaha kalian tuh buat gue lihat tadi udah gak sia-sia ada yang ibaratkan tidur di TKP guys dari kemarin ada yang berangkat pagi naik motor wah gila sih preparationnya kacau banget dan kita hujan makanya wah kayaknya sih bisa jauh di atas itu gitu makanya licin kan dan tadi juga kan buat informasi lebih waktu yang gue lihat sebenernya gini tercepat untuk Matic kelas 200 cc FFA sampai 250 frame standar tadi waktu yang gue lihat tuh 8,6 itu gue gak mau spill bengkel mana karena itu sama-sama ngehargain rakitan aja ya jadi gue juga gak mau ngomong rakitan abambang itu yang jelas tipis banget bedanya dari itu guys jadi kalau buat kalian yang ngomong diberi gift juga gue mohon salam kenal izin lah ya kita coba-coba jadi kalau kalian ada yang masuk di kanan kan kalau kalian ada yang masuk di video komen-komen aja tag di instagram segala macem jadi ini sebuah dunia yang baru banget ya buat kita ya ini kita pertama kali banget sih ke tempat kontes bukan kontes sih balap ya jadi balap legal nih yang ibaratkan di-brie gift gue ini pengalaman banget sih dan tentunya agak sedikit gatel nih gue jadi penasaran jujur aja kayaknya Vino sama Nuvo mungkin ke depannya gue mau coba iseng-iseng bukan gue pengen menang atau gue cobain kita yang bawah gak sih lu bawa Vino ke bawa Nuvo sebelahan gitu foto gitu lucu kali ya boleh sih itu kalau kalian setuju boleh deh komen di bawah nanti gue usahain semarsimal mungkin sama di key preparation dulu ya dik ya dan soal latihan-latihannya juga mungkin nanti kita akan spill lucu-lucuan ya ya karena kita nih gak ada basic balap motor sama sekali guys kemarin tuh gue kan gak bisa tidur gue cobain tuh Nuvo gue ber angkat gak tangan satu lagi jadi ini ibaratkan ada dua orang yang nekat yang sebenernya gak ada bakat gak ada bakat sama sekali di dunia motor balap tapi kita mau coba sih buat asik-asikan aja kayaknya untuk lebih rame-ramein lagi di event itu ya oke mungkin gitu dulu guys dan ini kondisi sekarang gue pengen istirahat dulu mungkin sama anak-anak karena kemarin gue kagak tidur nih sama anak-anak ini kompak kan janjikan kagak ada yang tidur tapi tadi gue tidur sejam lumayan nah dia tidur colong-colong di mobil jangan mangat mulutnya emang ngoyah eh lu mangat parah sih jadi gue pengen balik ke hotel dulu guys sekalian gue pamitan buat kalian thank you banget gue seneng banget udah sempet bisa nge-review dan lihat dan lihat apa ya tour ya tour di tempat tadi di Brigitte gue udah amazing banget dan membikin kita-kita ini tambah semangat nih jadinya nih gue pengen banget sih bawa motor oke nanti next ke depannya akan ada jadwal apalagi gue bakal kasih tau yang jelas kalian boleh juga like video ini kalau kalian suka tentang motor tentang dunia balap juga dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu video yang kita sajikan buat mewakilkan kalian yang gak bisa dateng ke event ini oke mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi kita ada 7 instagram guys linknya disini shopee lagi ada promo jangan lupa shopee guys lagi promo nih baju kita pake dan pembalap-pembalap kita tadi juga semua pake iya temen banget yang pake baju good response semua thank you banget buat temen-temen semua jadi yang belum apa sih rasain ya belum pop bajunya langsung aja langsung aja kop ya instagram tag kita kita bakal repost atau kalian foto-foto baju yang udah pernah beli foto-foto kita pasti post lagi repost ya kita punya layout baru dan tentunya gue pengen banget kalian pun eksis-eksisan bareng sama kita jadi kita centil-centilan bareng gitu ya guys ya oke mungkin daripada panjang lebar lagi kita-kita udah mau jalan dan istirahat thank you for watching and be the best on it guys bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton